Si bos pom kita ini sudah minta kalibrasi atau sudah minta-minta servis Nah itu bisa kita lakukan dua cara ya Jadi di dalam bos pom ini penanganannya bisa kita lakukan dua cara Kita matikan dulu Jadi di dalam penanganan bos pom ini bisa kita lakukan dua cara Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu tanda-tanda bos pom minta kalibrasi ya Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil penter sudah tidak asing lagi Bila terjadi treble di bos pom itu ya kadang-kadang cukup merepotkan ya Cukup merepotkan karena bos pom minta kalibrasi itu Tandanya hampir persis yaitu sama kayak mobil masuk angin Cuman dia ada tanda-tanda khusus Kalau memang kondisi bos pom kita itu sudah minta kalibrasi Jadi untuk posisi bos pom sendiri itu disini ya Jadi dia ini namanya bos pom berada disini Nah sebelum kita memfonis kondisi bos pom kita ini minta kalibrasi Karena untuk kalibrasi bos pom sendiri biayanya juga cukup lumayan ya Kisaran di sekitar 2 jutaan lebih Itu ada yang perlu kita cek dulu ya Yang pertama adalah kita pastikan adalah untuk kondisi daripada mobil kita ini Didak masuk angin adalah dari klem-klem untuk solar ya Jadi klem-klem untuk bahan bakar solar semacam ini ya Jadi untuk selang-selang semacam ini Ini kita pastikan memang kondisi klemnya bagus dan dia masih rapat Dan kondisi pom juga masih berfungsi dengan normal ya kan Karena kalau memang kondisi pom dia tidak berfungsi dengan normal itu ya Bisa jadi bukan bos pomnya yang minta kalibrasi Tapi karena memang kondisi pompanya yang sudah tidak normal Atau mungkin kondisi klem Terutama untuk mobil-mobil yang usianya juga sudah agak lama Jadi klem ini juga istilahnya itu harus diganti ya Jadi dia tidak bisa pakai klem standar buatan pabrik terus Karena kalau sendring kita gunakan kita lepaskan ini lepasnya mudah Dia cuma tinggal di tekan seperti ini ya Maka dia akan lepas Nah otomatis kekuatan daripada pernya itu Dia juga lama-lama untuk nge-klemnya itu juga akan berkurang Jadi dia tidak akan selamanya itu kuat untuk nge-klem Makanya untuk mobil-mobil yang usianya sudah agak lama Itu biasanya dia diganti dengan klem model baut Yang bisa dibawa dengan tangan atau dia dibawa dengan obeng Nah itu jadi kita pastikan dulu adalah klem-klem semacam ini Dia ini rapat Nah termasuk adalah untuk filter solar ini juga Dalam pemasangannya juga dia ini kondisinya rapat atau tidak ada celah Nah biasanya kan ada celah di dalam pemasangan filter ini Karena mungkin karetnya tidak pas atau melintir atau gimana Sehingga menimbulkan angin itu masuk ke dalam filter solar Itu juga bisa menyebabkan mobil itu masuk angin Yang tak kalah penting adalah juga harus kita perhatikan adalah Di dalam selang hawa ya Jadi kalau untuk semua mobil itu biasanya dia punya selang Selang hawa tank Itu juga harus kita cek Di situ kondisinya dia ini tersumbat atau tidak Karena untuk selang hawa daripada mobil pender ini Dia cukup kecil ya Dibandingkan dengan mobil Mobil bensin Karena memang sistem kerjanya beda Jadi kalau untuk mobil bensin sendiri Dia ini sistem kerjanya dia ditarik dengan rotak Kalau untuk sistem mobil diesel ini Dia ini kerjanya adalah dia itu bos pom menarik Jadi bos pom itu mempunyai klep atau katuk Fungsinya adalah untuk menarik BBM ke dalam ruang-ruang bakarnya Jadi kalau di dalam mobil diesel Itu untuk selang hawa Kita ada di sini ya Nah ini Ini selang hawanya Ini ada kecil Ini selang hawa ini ya Ini kadang-kadang yang sering bermasalah Nah ini dia Menggunakan filter di dalam sambungan selangnya Jadi selangnya ada di sini Kadang-kadang mobil masuk angin semuanya sudah Kita tangani di bagian depan Ternyata tidak bisa-bisa Coba cek di bagian selang Selang hawanya Nah ini ya Ini ada selang Nah ini selang ini Ini kan ada dua selang ya Nah ini Inilah selang yang kecil ini kadang yang sering bermasalah Nah ini Di sini ini ada filternya ini Nah ini Ini kita lepas Sudah itu kita bersihkan untuk filternya Nah ini kadang-kadang sering kotor di sini Nah kalau seandainya Ini sudah kita cek Kita bersihkan Terus kita anggap semua klem-klem Yang ada di dalam saluran selang untuk solar Itu kok bagus Sekarang adalah kita cek Yaitu dengan cara kita menghidupkan mesin Mobil-mobil kita Jadi untuk mobil Panther Itu bos pomnya itu minta kalibrasi Atau minta perbaikan Itu biasanya kalau kita menghidupkan mesin di pagi hari Di dalam menghidupkannya gampang ya Tidak seperti mobil masuk angin Jadi kalau mobil masuk angin itu biasanya hidupnya susah Cuman kalau bos pom yang minta kalibrasi ini berdasarkan pengalaman saya Itu untuk menghidupkannya gampang Jadi pagi hari pas kita mau hidupkan semacam ini Kita biarkan dulu ya Jadi kita biarkan biar arus itu sempurna masuk ke dalam komponen elektrik Itu juga salah satu biar arus kita itu jadi awet Dan elektrik kita juga awet Nah ketika pagi hari kita men-starter mobil kita Kalau untuk bos pom itu dia kondisinya sudah minta kalibrasi Untuk starter semacam ini gampang ya Jadi dia kita starter itu langsung hidup Jadi langsung nyala Ya kan Sudah itu dia lama-lama tenaganya itu akan ngedrop Jadi dia makin akan ngedrop seperti mati ya Kalau seandainya tidak dibantu dengan menggunakan gas Nah jadi harus kita bantu yaitu dengan gas Nah jadi kita harus tekan gas Nah harus tekan gas semacam ini ya Nah baru dia bisa normal lagi Nah itu adalah tanda-tandanya Kalau seandainya bos pom kita itu minta kalibrasi Itu yang pertama Yang kedua adalah Itu begitu kita naik ke gas tinggi Di gasnya juga tidak bisa tinggi-tinggi ya Begitu kita gas tinggi Dia ini seperti kekurangan suple bahan bakar Jadi istilahnya itu kalau mobil itu belum panas benar Kita mau buat jalan itu dia mati hidup Mati hidup gitu ya Karena dia begitu kita gas kayak ngempos Jadi kayak tidak ada tenaganya Jadi minimal kadang-kadang kita panasin sampai 15 menit Atau mungkin kadang sampai 30 menit Baru dia itu begitu digas dia bisa lancar Tidak mati Nah itu Itu yang saya alami seperti itu ya Jadi begitu kita hidupkan mesin Kita mau buru-buru jalan itu tidak bisa Karena kondisi mesin belum panas Tapi kalau sudah mesin panas Dia itu lancar Lancar saja Beda lagi kalau seandainya kondisi mesin sudah panas ya Jadi mungkin kondisi mesin sudah panas Kita mau ngisi BBM ke pom bensin Itu dia lancar saja Kita starter jack langsung jalan itu lancar saja Karena kondisi mesin sudah panas Kondisi BBM sudah Misalnya itu ya apa Sudah bekerja Itu biasanya lancar saja Tidak terjadi masalah Ketika kita menghidupkan pertama kali Beda dengan pas kondisi mesin masih dingin Beda pas kondisi mesin masih dingin Seperti itu Dia kita hidupkan Sudah itu dia makin-makin ngedrop Nah itu Terus yang tanda berikutnya Itu adalah Ketika mobil ini kita hidupkan semacam ini Terus dia itu mau ngedrop Jadi Tiba-tiba Dia itu tenaganya itu mau turun ya Jadi mesinnya itu mau mati Nah ketika kita pompa Kita pompa semacam ini ya Nah kita pompa semacam ini Maka mesinnya itu lancar hidup lagi Jadi lancar normal lah Jadi kalau Pompa ini kita lepas Dia maka akan mati lagi Dan kita ketika dia ini kita pompa lagi Dia hidupnya normal lagi Atau langsam lagi Kita ini pompa ini kita lepas Maka dia akan mati Nah itu adalah menandakan Bahwa Mungkin kondisi bos pom kita ini Sudah minta Kalibrasi Atau sudah minta Minta servis Nah itu Bisa kita lakukan dua cara ya Jadi di dalam bos pom ini Penanganannya bisa kita lakukan dua cara Kita matikan dulu Jadi di dalam penanganan bos pom ini Bisa kita lakukan dua cara Yang pertama adalah Bisa kita langsung servis Bos pom kita Yaitu kita kalibrasi lah Istilahnya itu ya Karena Untuk sistem kerjanya kan Itu sebenarnya menyedot ya Jadi dia itu menyedot solar Melalui filter ini kan Nah sebelum nyampe ke dalam filter ini Dikaren dibantu dengan Pompa solar ini Sistem kerjanya kan seperti itu Nah makanya sehingga tidak boleh ada Ada udara Karena kalau seandainya ada udara Maka sedotannya itu tidak Tidak maksimal Nah itu ya Jadi yang pertama mungkin bisa kita kalibrasi Tapi ya dengan biaya yang cukup Cukup lumayan Yang kedua Atau kita pasangin rotak Nah itu juga bisa ya Jadi mobil pender semacam ini Kalau sudah bos pomnya itu bermasalah minta kalibrasi Selama dia tidak mengganggu Daripada kinirja mesin Kita rasakan kinirja mesin tidak masalah Tidak boros Tidak Ya pokoknya tidak boros lah Terus tenaga juga normal Maka kita pasangin rotak itu tidak masalah Ya kan kita pasang rotak Nah pemasangan rotak itu adalah Dari selang Dari selang tank Serang tank ini ya Selang tank ini Itu kita putus Atau kita lepas Sudah itu kita masukkan ke dalam rotak Nah dari rotak Itu kita masukkan ke dalam Selang Kedalam rotak Kita masukkan ke dalam pompa Pompa solar Atau mungkin kita tanpa menggunakan pompa solar Karena di dalam Mobil pender juga Kan ada namanya filter solar Kalau seandainya kita takut Ada sendimen yang terbawa Atau air yang terbawa Otomatis dia akan ngendap Di dalam filter Filter solar Jadi kita bisa langsung Tanpa menggunakan pompa solar Dari rotak Dari Selang Tank Sini sudah itu masuk Kedalam filter Filter solar Itu juga tidak Tidak masalah Dan itu tidak Mengganggu daripada Kinirja mesin Maupun bos pom ya Jadi jangan khawatir Walaupun kita pasang Sampai bulanan Tahunan Selama Kondisi mesin kita itu normal BBM tidak boros Tenaga masih normal Itu tidak Tidak masalah Tidak akan mengganggu Kinirja mesin yang ada Di dalam Karena pada fungsinya Rotak ini adalah Untuk membantu Menyedot Solar ke tank Dialirkan ke dalam Filter solar Sudah itu dia akan Dialirkan ke dalam Bos pom Karena dia sebagai Pengganti daripada Bos pom Yang kemampuan untuk Menyedotnya itu Sudah lemah Jadi bos pom itu Dia akan menyedot Karena kemampuan Menyedotnya sudah lemah Makanya dibantu Dengan Dengan rotak tersebut Dan itu sudah banyak Yang mengaplikasikannya Insya Allah Kapan-kapan saya kasihkan Contoh Yaitu mobil Yang dia itu Sudah memakai Rotak ya Dulu mobil itu Saya pakai Cuma sekarang sudah Sudah di tangan orang Dan itu Dipasangin rotak Itu sampai sekarang Juga tidak masalah Tidak terjadi Treble apapun Di jalan Maupun Selama ini Juga saatnya Sama pemiliknya Aman Aman-aman saja Nah itu ya Karena prinsip kerja Bos pom Kalau seandainya Ada kelebihan pasokan Juga dari bos pom ini Yang tidak dibakar Kedalam ruang bakar Itu juga dikembalikan Lagi ke Ketengke Makanya di dalam Selang bos pom ini Kan ada Selang balik ya Namanya selang balik Yang mana dia itu Membuang kembali Aliran solar Yang tidak terbakar Itu ke dalam Tengki Tengki kita Jadi cuma sebagai Sirkulasi Karena untuk pengaturan Daripada bahan bakar Yang harus disuplai Ke dalam ruang bakar Itu ada Yang namanya selenoid Nah dia yang akan Membuka katupnya Berapa yang dia harus Membunkan Di dalam ruang Ruang bakar Jadi Fungsinya itu Hanya untuk Sebagai membantu Bos pom Di dalam Mengambil Solar Di dalam menarik Menarik solar Masuk ke dalam Bos pom Sudah itu Bos pom lah Yang mengatur Berapa yang dia harus Bakar Dan berapa yang dia harus Kembalikan ke dalam Tengki Tengki kembali Gitu ya Jadi tidak masalah Kalau seandainya Kita pasang Bos pom Saya rasa itu aja Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh